Oke, selanjutnya ditanya nomor 10, ditanya diagnosis. Pasien laki-laki 45 tahun datang dengan keluhan batuk berdarah sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai dengan demam pada malam hari. Oke, sekitar 1 bulan yang lalu pasien batuk-batuk disertai batuk-batuk dahak berwarna ke hijauan. Diketahui pasien memiliki riwayat keluhan yang sama 3 tahun yang lalu dan diterapi selama 6 bulan dan sudah dinyatakan sembuh. Jadi, kira-kira diagnosis yang mungkin pada kasus ini adalah yang mana nih? Jadi, 45 tahun demam pada malam hari dan batuk berdarah. Berarti kira-kira kita sudah bisa tegakkan diagnosis, kita bisa mengarahkan ke suatu diagnosis TB. Sejak sekitar 1 bulan lalu pasien mengalami batuk-batuk dengan dahak berwarna hijau. Jadi, kira-kira kemungkinan ada infeksi lagi nih di pasiennya. Pasien memiliki riwayat keluhan yang sama 3 tahun yang lalu. Dan diterapi selama 6 bulan dan sudah dinyatakan sembuh. Jadi, intinya dia tuh dulu sudah pernah TB. Sudah pernah TB, terus diobati selama 6 bulan. Berarti kan dia sudah mendapat OAT kategori yang 1. Oke, tapi ternyata sekarang nih kayaknya dia TB lagi. Karena cuma dari hasil, eh sorry, karena dari gejalannya dia ada batuk berdarah, demam. Sudah 1 bulan. Tapi belum ada pemeriksaan BTA nih. Berarti masih ragu-ragu nih diagnosis TB. Oke, jadi diagnosis pada pasien tersebut adalah masuk pasien yang kategori relapse atau kambung. Oke, sebenarnya kalau kambung itu harusnya lewat ini, BTA. Jadi, dulu dia sudah pernah minum obat kan nih? Terus dicek di akhir, harusnya BTA-nya negatif. Kalau sekarang BTA-nya positif lagi, baru itu termasuk yang kasus relapse. Tapi ternyata di soal ini nggak ada nih data BTA-nya gitu ya. Cuma dari gejalannya, emang gejalannya sekarang juga mengarah ke TB. Berarti berdahak, demam, sudah 1 bulan. Berarti diagnosisnya yang E. Kalau dia gagal, harusnya nih diobati selama 6 bulan dan tidak dinyatakan sembuh. Itu baru TB paru kasus gagal. TB paru dengan multidrag asisten nggak ada datanya. Kemudian TB paru kasus kronik, seharusnya yang kronik itu dia minum OAT kategori 2 gitu ya. Terus nggak sembuh. Terus TB paru kasus baru, itu berarti yang dia belum pernah minum obat. Atau sudah pernah minum obat, tapi kurang dari 28 hati gitu. Oke. Nah, sekarang ini soal terakhir. Obat yang kemungkinan menyebabkan kondisi buta warna pada pasien tersebut. Nyonya Dakyung usia 28 tahun datang ke klinik pertama untuk membuat surat keterangan sehat sebagai syarat perpanjangan SIMPAK. Setelah diperiksa, ternyata diketahui pasien menderita buta warna nih. Dia pasien yang mengalami buta warna hijau dan merah. Dari alam nasir diketahui pasien sedang menjalani pengobatan TB paru. Jadi, kira-kira OAT apa yang menyebabkan buta warna? Ayo, teman-teman yang di sini kira-kira bisa jawab. E, ya, benar. Jadi, eh, sorry, kok E? Ini jawab apa? D, ya. Jawabannya yang D. Ya, buta warna itu si etam butol. Oke, kalau Sleptomy, ingat S-nya itu kayak telinga. Jadi, dia menyebabkan ototoksik. Entah itu gangguan vestibular atau gangguan pendengaran. Ini I. I, berarti buta warna. Z ini apa? Zen, D. B, ya, biasanya menyebabkan go. Nyeri sendi yang go. Gitu, ya. Peningkatan asam urat itu. Kalau isoniazid, N-nya menyebabkan neuropathy. Neuropathy P-effet. Ya, terus di vampisin, R itu menyebabkan red-utin. Oke, gitu. Gampang, ya. Kalau S-nya juga termasuk soal bonus. Nah, sekarang kita lanjut nih ke infeksi paru. Kalau tadi TB, ya itu termasuk infeksi pada paru juga. Ya, tapi bukan disebut sebagai pneumoni. Karena antibiotiknya nanti beda. Obat TB kan, eh, sorry. Antibiotik untuk TB itu kan spesifik. Nah, terus kalau pneumoni itu infeksi paru. Yang disebabkan oleh mikroorganisme selain TB. Oke, jadi disebabkan oleh mikroorganisme lain selain TB. Gitu, ya. Nah, tapi nanti kalau ada peradangan paru yang disebabkan oleh benda-benda non-mikroorganisme. Disebut sebagai pneumonitis. Gitu. Oke. Nah, sekarang jenis pneumoni. Ya, jenis pneumoni ini sebenarnya kita lihat dari hasil X-ray-nya, teman-teman. Oke. Ini nice to know aja. Ada yang namanya bronchoprimoni. Bronchoprimoni berarti infeksinya bukan hanya pada alveolus. Oke. Jadi, kalau pneumoni ini kan infeksi, berarti infeksi pada alveolus. Gitu, ya. Kalau bronchoprimoni, berarti dia ada komponen seluruhan nafasnya juga, nih. Ada infeksi pada seluruhan nafas dan alveolus. Makanya ketemu nanti bercak-bercak infiltrat yang tersebar pada kedua lapang parut. Jadi, istilahnya bercaknya itu lebih luas, gitu, pada kedua lapang parut. Bentuknya infiltrat. Ya, biasanya paling sering pada orang-orang yang imunnya rendah. Contohnya bayi atau orang tua. Oke, gitu, ya. Terus ada pneumoni lobaris. Kalau pneumoni lobaris, itu berarti infeksinya pada alveolus dan mengenai satu lobus. Oke. Entah itu lobus atas. Jadi, paru itu kan ada lobusnya, ya. Ada lobus atas, bawah, atau tengah. Untuk paru kanan. Sedangkan yang kiri ada lobus atas atau bawah doang. Kalau infeksinya pada lobus atas doang, itu berarti namanya pneumoni lobaris. Kalau yang ini itu biasanya pada pasien yang biasa, gitu ya. Maksudku, biasa itu adalah pada pasien yang dewasa, gitu ya. Itu ya, bukan pada bayi dan orang tua. Oke. Kalau interstisial, itu biasanya penyebabnya adalah virus atau bakteri yang atipikal. Sip. Nah, sekarang diagnosis pneumoni. Gimana sih cara diagnosis pneumoni, dok? Untuk mendiagnosis pneumoni, teman-teman, harus dengan pemeriksaan X-ray. Oke. Jadi, untuk diagnosisnya harus ada penunjangnya, nih. Hasil penunjangnya. Ada X-ray. Di X-ray ketemu adanya infiltrat, nih. Pokoknya gambaran radiologis yang mengarah ke pneumoni. Ada infiltrat baru disertai lebih dari dua gejala ini. Gejalanya itu kita kategoriin. Tiga pemvis. Eh, sorry. Tiga klinis. Satu dari hasil pemvis. Satu lagi dari hasil lap. Oke. Klinisnya itu ada tiga. Batuk, sesak, demam. Jadi, ini ada trias pneumoni, namanya. BSD, ngefalinnya. BSD itu batuk, sesak, demam. Oke. Misalnya, pasien A, gitu ya. Dari hasil X-ray ketemu adanya infiltrat, nih, Pak. Di parunya. Terus, dia ada gejala batuk, sesak, dan demam. Berarti sudah lebih dari dua gejala, nih. Oke. Berarti sudah bisa kita tegakkan diagnosis pneumoni. Ya. Itu dari klinisnya aja. Kalau dari pemiksaan fisik, boleh ada tanda-tanda pneumoni yang kita temukan pada pemiksaan fisik. Ya. Ingat, kalau pemiksaan fisik, kita balik lagi ke inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi itu biasanya ketemu bagian dada yang asimetris. Jadi, pada saat bernafas itu rongga dadanya enggak asimetris. Ya. Pada palpasi ketemu stem framitusnya meningkat, gitu ya. Kalau isinya cairan, stem framitusnya meningkat. Kalau isinya udara, stem framitusnya menurun, gitu ya. Kayak pada PPOK dan asma tadi. Oke. Perkusi, karena isinya cairan bisa terdengar suara redup, gitu ya. Dan auskultasi yang khas, itu adalah ketemu ronki, teman-teman. Pada stadium awal, itu biasanya ronki basah halus. Oke. Pada stadium akhir, ketemu yang namanya nanti di soal, itu ditemukan ronki basah kasar, gitu dibilang ya. Ya, tapi intinya tuh, kalau pneumonia ketemu yang namanya ronki basah. Berarti itu sudah mengarah ke suatu pneumonia. Oke. Itu satu untuk pemiksaan fisik. Dari labnya, kita ketemu nih peningkatan atau penumunan leukositosis, entah itu leukositosis, atau leukopenia. Ya. Jadi, intinya diagnosis TB itu harus dari X-ray, plus 2 gejala lain. Gitu. Oke. Itu untuk cara diagnosis pneumonia. Nah, sekarang etiologi-nya nih. Apa aja sih, dok, penyebab pneumonia itu? Ini kan aku bilang, bisa bakteri, bisa virus, entah itu jamur, gitu ya. Bakteri, virus, jamur, gitu ya. Kalau bakteri, itu kita bedain lagi nih. Apakah dia pneumonia komunitas, atau nosokomial. Ya, jadi kalau komunitas, itu artinya didapat di luar RS, di luar rumah sakit. Jadi, pasiennya nggak ada riwayat masuk rumah sakit. Sedangkan pneumonia yang nosokomial, itu artinya didapat di rumah sakit, gitu ya. Kalau pneumonia komunitas, biasanya bakterinya yang ringan, gitu. Maksudnya, bakteri yang gram positif. Bakterinya masih agak baik, lah, gitu. Kalau yang gram negatif, ini udah yang agak jahat-jahat, gitu ya. Jadi, berat gitu, kuenis pasiennya. Bakteri gram negatif. Sama, pneumonia atipikal nih. Kalau pneumonia atipikal, biasanya nama bakterinya aneh-aneh. Misalnya, klamidia, legionella, micoplasma, gitu-gitu. Ya, sama pneumonia aspirasi. Biasanya kalau pneumonia aspirasi, itu bakterinya yang ada di mulut, ya. Bakteri anaerob. Ya, menyebabkan seputungnya berbau busuk. Oke, sekarang gimana cara bedain bakteria, dok, lewat hasil seputungnya. Kita lihat nih, teman-teman, warna seputungnya. Kalau warnanya itu kayak warna coklat berkarat, atau disebut rusty color seputung, itu biasanya penyebabnya adalah setokokus pneumonia, padahal pneumonia komunitas, gitu. Ya, sedangkan kalau green seputung, ya, itu kata kuncinya adalah PHP nih. Ya, jadi kalau si rusty color itu kayak berkarat. Kalau si hijau, ya, jadi aku ngafalinnya si hijau. Si hijau suka PHP. Oke, jadi seputung yang warna hijau ini dia suka PHP. Ya, penyebabnya bisa pseudomonas, hemofilus, atau pneumococcus. Ya, biasanya gram negatif, ya, karena infeksi dosokomial. Oke, sedangkan yang red current, ngafalinnya yang gini, ya, adalah krebsiella. Jadi, ngafalinnya itu klep. Klep itu kan kayak klep, gini, ya. Itu kan kedengerannya kayak krep, gitu ya. Kepiting gitu, krep. Kepiting warnanya apa? Warna mepah. Berarti, seputung yang dihasilkan oleh klepsela pneumoni biasanya juga warnanya merah, gitu. Oke, nah, itu kita udah tahu nih, kira-kira bakterinya penyebabnya ini. Nih, ya, kata kuncinya tadi, si hijau suka PHP, gitu ya. Kalau yang si klep, biasanya boleh klep jeli, nih. Klep jeli itu, ya, klepsela menyebabkan red current jeli seputung. Ya, atau strip karat, gitu ya. Strip tokocus pneumoni menyebabkan seputung yang berkarat. Oke, gitu. Nah, ini klasifikasi pneumoni juga sering keluar di UKMPPD. Ini gampang, teman-teman, ya. Jadi, ada yang namanya CAP, HAP, VAP, sama HACAP. Oke, yang gampangnya adalah community, nih. Community acquired pneumoni. Berarti yang kayak tadi, infeksi yang di komunitas. Berarti di luar RS. Oke, berarti pasiennya tidak ada riwayat MRS. Ya, jadi dia tidak ada riwayat dirawat di rumah sakit. Atau, kalaupun dia dirawat di rumah sakit, dia kurang dari 48 jam. Jadi, belum genap, nih, dia 2 hari di rumah sakit. Dia sudah mengalami pneumoni. Itu namanya pneumoni komunitas. Ya, kalau hospital, berarti yaudah, pasiennya itu sudah dirawat di rumah sakit selama lebih dari 48 jam. Atau 2 hari. Gitu, ya. Kalau ventilator associative pneumonia, yaudah, berarti pasiennya ada riwayat pemakaian ventilator. Terus nanti muncul nih infiltrat, gitu ya, pneumoni. Nah, ini HACAP. Sebenarnya di guideline pneumoni terbaru sudah tidak ada. Cuma di soal KMPPD atau IPQ itu masih suka iseng ngelaluin soal ini. Jadi, teman-teman juga harus tahu. Yang namanya HACAP atau Healthcare Associated, gitu ya. Intinya pasiennya ini tidak MRS. Oke, tidak MRS, tapi dia harus bolak-balik ke rumah sakit. Ya, contohnya apa? Pasiennya harus cuci darah, gitu ya. Pasien harus rawat luka atau dia ada riwayat rawat inap nih dalam 3 bulan terakhir. Jadi, misalnya hari ini, ini kan bulan Januari. Misalnya dia 3 bulan terakhir berarti Desember, November, September, eh, Oktober ya. Berarti dia kira-kira bulan Oktober itu dia ada riwayat dirawat di rumah sakit. Berarti masuknya ke HACAP. Bukan HAP ini. Oke, gitu ya. Ya, klasifikasinya gampang. Nah, ini gambaran pemeriksaan radiologis. Jadi, radiologis itu adalah gold standard untuk menegakkan diagnosis pneumonia, gitu ya. Gambarannya adalah infiltrat, gitu ya. Atau konsolidasi. Jadi, kalau infiltrat, itu becak-becak putih. Becak-becak putih, gitu ya, yang menyebar di kedua lapang paru. Becak-becak putihnya. Sedangkan kalau konsolidasi, itu dia lebih padat, teman-teman. Putih-putihnya itu lebih padat dan biasanya kena satu lubus. Ini ya, ini yang namanya konsolidasi. Oke, terus lagi satu nih, ada gambarnya namanya airborne program. Jadi, putihnya itu nggak full putih, teman-teman. Ada kayak saluran-saluran hitam yang lewat, nih. Seat, gitu ya. Saluran-saluran hitam yang lewat. Jadi, namanya airborne program, itu kan air, ini kan udara. Bronco, ini broncus, gitu ya. Berarti istilahnya di dalam konsolidasi atau di dalam gambaran putih, itu ada gambaran broncus yang isi udara, yang lewat, gitu. Jadi, kalau aku gambarin di sini, sehat, gitu. Ini misalnya konsolidasi. Jadi, isinya proses inflamasi di paru, gitu ya. Cairan-cairan paru, gitu. Nah, terus di sini tuh warnanya radiolusen. Jadi, istilahnya di sini tuh kayak ada saluran udara. Saluran udara yang isinya udara. Makanya warnanya radiolusen. Oke, di sekitarnya warnanya ada konsolidasi. Atau di sekitar jaringan parunya itu ada proses infeksi. Makanya muncul gambaran opasitas. Itu yang namanya airborne google. Oke, nah ini untuk tata laksana primu nih, kita pakai scoring dulu nih. Ada yang namanya skor CURB65. Oke, jadi nanti tata laksananya itu untuk si scoring ini, untuk menentukan tata laksana dan apakah pasiennya itu perlu dirawat enough atau cukup dirawat jalan aja, gitu ya. C-nya itu confusion. Maksudnya apakah pasiennya itu ada penurunan kesadaran, gitu. Terus kalau ureung, itu kita lihat dari hasil labnya. Apakah lebih dari 40 miligram. Terus kita lihat nih, apakah ada peningkatan RR atau rajunapas yang signifikan. Di atas 30 kali per menit. B-nya itu blood pressure. Jadi dari tekanan darahnya ada penurunan. Misalnya sistolognya di bawah 90 atau diastolognya di bawah 60. 65 ini umurnya ya. Jadi kalau pasien tua, di atas 65 tahun. Oke, masing-masing ini kalau ketemu dapat scoring 1, 1, 1, 1, gitu ya. Nah, terus kalau skornya 0 sampai 1, gitu. Misalnya dia cuma ada RR nih, RR yang lebih dari 30. Misalnya ketemu RR-nya 35. Berarti skornya 1, kan. Berarti si pasien ini penimoni yang bisa dirawat jalan. Jadi kasih obatnya cukup PO atau per orang. Kalau skornya 2, gitu ya. Misalnya ada penurunan kesadaran nih, gitu ya. Ada confusion, terus RR-nya lebih dari 35, gitu ya. Atau pasiennya usia tua, misalnya. Pasiennya lebih dari 65, terus RR-nya ketemu 35, itu ya. Ini kan skornya 2. Berarti pasiennya perlu pertimbangan rawat inap. Oke. Atau lebih dari 2, juga tetap perlu pertimbangan rawat inap. Jadi kalau pasiennya di rawat inap, otomatis antibiotiknya diberikan secara IV. Oke. Atau intravena. Nah, sekarang untuk pemilihan jenis antibiotiknya, itu kita pakai tingkatan. Jadi, biar gampang, aku bikinin tingkatan nih, tingkatan antibiotik. Jadi, tingkatan pertama, tingkatan yang paling pertama, itu ada golongan beta-lactam plus beta-lactamase. Contohnya adalah amoksiklar. Oke. Tingkatan yang kedua, ada maculat. Biasanya dipakai golongan E, eritromisin, azitromisin, sama claritromisin, itu EAC. Oke. Jadi kalau misalnya pasiennya ternyata hanya rawat jalan, berarti kan dikasihnya obatnya PO nih. Jenis antibiotik yang teman-teman dikasih adalah antibiotik tingkat 1 sama tingkat 2. Jadi yang si amoksiklar plus EAC ini, maculat ini. Tapi kalau misalnya pasien maafat jalan, ada komorbit, ada komorbit, atau ada penggunaan antibiotik nih, dalam 3 bulan terakhir. Komorbit ini misalnya pasiennya ada DM, ada penyakit jantung gitu ya. Terus dia udah pemakai antibiotik nih, selama 1 bulan terakhir. Berarti dia naik tingkat nih, antibiotiknya yang perlu dikasih. golongan 1 ditambah. Jadi dikombinasi ya, golongan 1 kombinasi tingkat, sorry, tingkat 1 kombinasi tingkat 2, atau yang tingkat 3. Yang golongan flow work wino-1. Tapi ingat, karena di rawat jalan, berarti cukup asinnya secara oral, diminum. Jadi bedain ya, jalan yang ada komorbit atau tidak ada komorbit. Terus kalau misalnya dia dirawat inap, non-ICU nih, rawat inap non-ICU, artinya dirawat di bawang biasa. Kalau CURB yang lebih dari 2, tingkat antibiotiknya juga naik. Kita kasih yang golongan 3, sorry, yang tingkat 3, atau tingkat 1, plus tingkat 2. Jadi sama kayak yang rawat jalan dengan komorbit. Tapi bedanya adalah, kalau yang rawat inap, kita berikan secara IV. Oke, secara ingat vena. Terus kalau misalnya dia butuh ICU, teman-teman, pasiennya, apa sih tanda-tanda dia butuh ICU? Misalnya terjadi shock nih, sepsis. Atau pasiennya butuh ventilator. Misalnya dia sudah nggak bisa nafas untan. Dia butuh ventilator, berarti harus dirawat di ICU. Pengobatan, untuk pasiennya dirawat di ICU, itu kita bedain dulu. Ada nggak faktor risiko pseudomonas atau tidak? Faktor risiko pseudomonas itu, contohnya adalah, tadi, misalnya pasiennya kelihatan, tuh, seputumnya warna iju. Niat ya, seputum iju tadi, dia BHP. Ada faktor risiko terinfeksi oleh pseudomonas. Si iju suka BHP. Berarti seputum iju, bukan pada pseudomonas, hemophilus, dan hemophilus. Atau pasiennya ada HAP, jadi pneumonia karena dirawat di rumah sakit. Atau ada riwayat penggunaan ventilator. Nah, sebenarnya untuk diakloses pseudomonas, itu lewat pemeriksaan kultur. Jadi, kalau dari pemeriksaan kultur yang ketemu ada pseudomonas, itu, boleh kita, langsung kita berikan antibiotik untuk anti pseudomonas. Kalau yang ini, berarti tidak ada nih faktor risiko pseudomonas. Oke? Nah, golongan yang untuk non pseudomonas, itu adalah yang ini, si cispalus tingkat 4 sama tingkat 3. Oke? Jadi, dia tingkat 3 sama tingkat 4. Tingkat 3 sama tingkat 3. Sefalosporin generasi 3-nya yang bisa dikasih itu adalah Cifotaxim dan Cifotri. Sedangkan, kalau misalnya dia ada pseudomonas nih, misalnya karena butuh ICU dan infeksinya karena pseudomonas, kita kasih sefalosporin yang anti pseudomonas. Sama antibiotik yang golongan karbopenem. Oke? Antibiotik golongan anti pseudomonas itu contohnya Cipotrim. Yang karbopenem contohnya meropenem. Gitu. Oke? Jadi, teman-teman hafalin aja nih. Kalau dia semakin parah berarti butuh tingkat antibiotik yang semakin tinggi. Gitu. Oke? Nah, ini untuk penikasan materi penumoni. Jadi, materi penumoni udah sampai sana aja. Jadi, untuk diagnosisnya harus pakai kriteria diagnosis yang ada X-ray-nya tadi. Ditambah lebih dari 2 gejala. Kemudian, untuk pengobatannya perlu terhukurkan sistem scoring CURB-6. Oke? Nah, sekarang kita belajar ke materi selanjutnya. Itu ada bronchiectasis. Oke? Ini juga proses infeksi nih, teman-teman. Sebenarnya. Kalau bronchiectasis, si... ini siapa ya? Ini siapa ya? Kayaknya masih ada yang unmute gue. Santi ya. Oke. Nah, jadi si bronchiectasis itu kita lihat dari namanya aja. Ectasis itu artinya ada pelebaran. Oke. Terus, bronchiectasis berarti ada pelebaran pada bronchus. Gitu. Jadi ini kalau misalnya diameter bronchus normal, sedangkan ini diameter bronchus pada bronchiectasis. Gitu ya. Nih, jadi lebar banget dia diameternya. Oke? Yang terjadi pada bronchiectasis itu adalah dilatasi bronchus ditambah gangguan silia. Gitu. Jadi gangguan pada rambut-rambut nih yang ada di seluruh nafas kita. Nah, apa yang terjadi kalau terjadi kalau ada gangguan silia. Otomatis si mukusnya itu atau sekret-sekretnya ini gak bisa dibawa ke atas. Gak bisa kita batukan. Gak bisa kita keluarkan. Sehingga akan terjadi yang namanya retensi sputum. Ya. Atau retensi sekret. Jadi sputumnya itu numpuk di sini. Ya, karena silianya rusak terus bronchusnya kebetulan melebar. Jadi otomatis dia bisa menampung banyak sputum. Ya. Ingat, si sputum itu merupakan medium yang bagus untuk bakteri tubuh. Jadi nanti pada pasien yang bronchiektasis ujung-ujungnya dia akan terus mengalami infeksi saluran nafas yang berulang. Gitu. Ya. Gejalanya itu nanti khas pada pasien bronchiektasis. Ya, ketemu sputum atau sekret yang berbusa dan ada tiga lapis. Oke. Lapisnya itu yang paling atas adalah busa. Yang kedua adalah salifah. Yang terakhir yang paling bawah adalah endapan. Karena berat jenisnya pus ini paling berat. Jadi yang paling bawah. Paling bawah pus, salifah, paling atas, busa. Yang paling tingkat. Oke. Gitu. Bronchiektasis. Nah, si bronchiektasis atau kondisi bronchiektasis yang lebar itu bisa kita temukan pada penyakit congenital nih. Misalnya Imotril Silia Syndrome atau defisiensi enzim alpha-antritipsin. Gitu. Ya, atau pada pasien yang sering mengalami infeksi saluran nafas berulang. Jadi, waktu dia masih kecil dia sering mengalami pneumonia gitu. Infeksi berulang terus pada saluran nafasnya. Sehingga lama-lama terjadi kerusakan pada setia dan pelebaran saluran nafas. Ya, itu etiologi dari bronchiektasis. Oke. Jadi, permisahan fisiknya sebenarnya kurang spesifik tapi dia nanti penemuannya sama kayak pneumonia ada ronki basah. Oke. Jadi, bedainnya sama pneumonia harus dari X-ray. Gitu ya. Karena sama-sama ketemu ronki basah. Gitu kan. Dari X-ray kalau pada bronchiektasis itu ada gambaran khas honeycomb appearance. jadi bentuknya kayak sarang lebah. Gitu ya. Ini tuh yang bulut-bulut ini menunjukkan saluran bronchus yang melebar. Jadi, bentuknya kayak honeycomb. Atau di beberapa soal dia bilangnya tram track. Jadi, kayak jalur kereta api. Tram track appearance. Jadi, kayak gini nanti. Nah, ini ada bulut-bulut nih. Bulut-bulut yang paravel gitu. Yang sejajah. Jadi, bentuknya kayak rel kereta api. Tram track appearance. Oke. Nah, si bronchiektasis ini teman-teman merupakan penyakit yang kronis. Jadi, dia udah lama nih berlanjut ya. Nah, terus kadang-kadang dia bisa mengalami serangan atau eksaserbasi. Gitu ya. Kalau dia sabil itu artinya emang ada pelabaran bronchus tapi tidak ada proses infeksi. Gitu istilahnya. Ya, tapi kalau tiba-tiba nih selama penjalanan penyakitnya itu pasien yang mengalami infeksi, tiba-tiba infeksi akut. Ya, yang ditandai dengan ini 4 dari 9 kejala. Oke, sebenarnya ini mirip kayak tadi yang si PPOK eksaserbasi itu. Kriteria eksaserbasi untuk PPOK. Misalnya, peningkatan jumlah seputum gitu ya. Peningkatan frekuensi batuk gitu. Pasiennya tiba-tiba menjadi sesak gitu ya. Atau seputumnya berubah jadi hijau kekuningan gitu. Atau pasiennya tiba-tiba ada demam nih, demam tinggi yang mendadak di atas 38 derajat. Ya, berarti kira-kira pasiennya ini bronchiektasis yang sedang eksaserbasi. Oke, kalau stabil itu terapinya suportif doang. Cukup dengan memberikan bronchodilator untuk membuka saluran napasnya. Karena tadi saluran napasnya keisi oleh sekret yang menumpu. Jadi kita lebarin lagi dengan bronchodilator habis itu suportif gitu ya. Kita kasih obat-obat bantu politik untuk memecah sekretnya gitu ya. Boleh juga nih kalau pada kondisi stabil kita berikan kotikosteroid inhalasi. Oke, kalau saat eksaserbasi balik lagi karena tadi si eksaserbasi penyebabnya adalah infeksi berarti otomatis harus dikasih antibiotik. Jadi obat-obat ini boleh dilanjut ditambah dengan antibiotik. Antibiotiknya nanti sama kayak pneumonia gitu ya. Entah itu tergantung sekarang nih infeksinya butuh dirawat inap atau cukup perawat jalan aja. Kalau MLS jadi obatnya IV biasanya sih yang levofluxasin gitu-gitu. Sedangkan kalau dia dirawat jalan boleh tuh yang golongan makrolite seperti kolosporin gitu amoksisilin. Oke, satu lagi aku lupa tadi kalau di all-time PPD itu bronchektasis selain ada seputum tiga lapis dia itu bisa biasanya bilang seputum hijau yang berbau. Oke, terus dia meningkat di pagi hari itu. Jadi biasanya seputumnya itu paling banyak pagi hari saat pasiennya baru bangun tidur. Itu karena selama tidur nih selama pasiennya terbahan itu menjadi penumpukan seputum. Jadi pada saat dia bangun keluar semua dahat-dahatnya. Oke, itu untuk bronchektasis. Sekarang kita lanjut ke soal. Oke, jadi di sini ada soal kemungkinan dokter hendak melakukan pemiksaan seputum. Apa kemungkinan seputum yang ditemukan? Oke, kelihatan seputumnya apa itu? Seorang pria 64 tahun datang ke IGD dengan kelukahan sesak napas yang berat sejak 2 hari terakhir. Oke, ada sesak napas yang akut. Sesak napas disertai dengan batuk dan demam tinggi. Demam berarti mengarah ke suatu infeksi. Entah itu dia pneumonia atau bronchiectasis. Pada pemiksaan fisik ditemukan peningkatan suhu 38,7 dan dari hasil pemiksaan fototorax ditemukan ada gambaran term-track appearance. Nah, ini khas banget ya. Term-track appearance. Kira-kira seputum yang ditemukan pada pasiennya apa? A, B, C atau D? Benar ya. Jawabannya yang B seputum 3 lapis yang berbusa. Oke, kalau berdarah tadi sebenarnya lebih mengarah ke TB. Seputum pulen dan berbau ini juga mengarah ke bronchiectasis. Cuma kalau yang lebih khas atau lebih tepat itu yang ada kata-kata 3 lapis dan berbusa. Berdarah mengarah ke TB terus seputum pulen yang berbusa. Tapi kalau misalnya dia pulen berarti biasanya isinya pus doang. Sementara kalau di bronchiectasis itu kan ada 3 lapis. Jadi paling bawah ada pus lapisan kedua isinya lendir salifah lapisan kapas baru busa. Berarti yang paling tepat jawabannya yang D Terus soal nomor 13 Apakah tata laksana yang tepat jadi Tuan L berusia 67 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan sesak nafas sejak 1 minggu ini. Dia ada sesak nafas yang akut. Pasien memiliki rimwayat batuk berdarah sudah 1 bulan yang lalu namun semakin lama semakin berat dan dahak berubah menjadi kental ke hijauan. Keluhan lain seperti penulis